Intro What's up Bejolovers Masih bersama channel kita Bejotamasha Channel ini selalu menyajikan perjalanan Tamasha Di destinasi wisata yang menarik serta informatif Sebelum kita lanjut ke video selengkapnya Gak ada salahnya dong Kalau bantu klik like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Kalau perlu, kasih komen buat video Mas Bejot ya Biar makin keren Assalamualaikum guys Ketemu lagi dengan Bejotamasha Udah lama kita gak rilis video Dan sekarang kita mau touring lagi guys Cuman ini tujuannya adalah salah satu tujuan yang memang kita sudah rencanakan lama Cuman baru terwujud saat ini guys Jadi Bejotamasha mau touring ke B29 dan juga B30 guys Itu puncaknya cukup tinggi buat motoran Dan tapi nanti kita mau mampir dulu di Bromo Hillside yang viral itu So simak terus guys video ini By the way gimana kabar kalian semua Kita udah bebas dari covid Artinya udah ditarik untuk pandemi Jadi statusnya sudah hebat ini Cuman kita tetep waspada guys Jaga kesehatan selalu Jangan lupa olahraga, vitamin dan juga istirahat yang cukup Oke kita udah mau sampai nih di Bromo Hillside Udah kelihatan ya sebelah kiri Nanti kita parkir dulu Dan kayaknya sih kalau ngeliat dari kondisi parkiran Cukup rame ya guys Oke parkir sebentar Dan kita ke loket pembayaran tiket Ini ada 2 pilihan tiket masuk guys Jadi kalian tinggal pilih mau pilih yang mana Kita bayar Rp50.000 untuk masuk ke lokasi Untuk yang paket diamond ya Jadi disini kayak masuk wahana wisata guys Kita dikasih gelang Untuk bisa masuk ke lokasi Oke kita naik dulu Kalau menurut mas Bejau Lokasi ini lebih cocok buat liburan keluarga guys Bisa santai disini sambil makan Menikmati hidangan Dan kalau kalian pengen lihat pemandangan sekitar Bromo Kalian bisa naik di atas sini guys Ini view nya 360 Cuman memang agak uji nyali ya Cukup memacu adrenalin Karena lokasinya cukup tinggi Tapi keren banget Nah biar lebih jelas Kita kasih view dari atas drone guys Gimana guys? Keren banget kan dari atas Nah sekarang mas Bejau mau ajak lagi masuk ke dalam cafe Biar tahu kondisi di dalam seperti apa guys Cukup rame disini Dan memang ini weekend ya Kalau ini dari luarnya Masih banyak perbaikan dari sisi taman ya Dan untuk menuju keluar Kita dikasih jalur yang berbeda Ya mungkin supaya kita bisa tahu semua sudut ya Dan memang lokasi ini cukup luas Banyak pilihan-pilihan spot buat kalian nongkrong Atau menikmati pemandangan guys Oke guys Istirahat udah cukup tadi di Bromo Hillside Sambil menikmati pemandangan Dan juga ngopi tipis-tipis Sekarang mas Bejau sama teman-teman baik Kerta Masya mau lanjut menuju ke B29 Dan jalur ini udah pernah kita lewatin Yang edisi Ranupani Cuman memang ada yang berbeda ya Jadi sebelah kiri kita ini Sekarang dibuat lahan parkir buat mobil Kalau menurut mas Bejau sih kurang oke ya Kayak merusak pemandangan aja jadi Oke jalurnya ini cukup menyenangkan Ya naik turun belok-belok kanan-kiri Cuman kalian tetap harus hati-hati Dan kalau melihat kondisinya Ini aspal oke buat motoran Cukup oke sih Dan Alhamdulillah banget hari ini Perjalanan kita cukup lancar Cuaca cerah Tidak ada hujan Jadi kita bisa nyaman buat motoran jauh guys Dan Mas Bejau sih bisa kasih saran Kalau kalian tujuan motoran ke pegunungan Lebih baik pakai hand glove yang tertutup Yang full ya Jadi yang bukan jarinya kebuka-kebuka itu Supaya apa? Karena cuaca cukup dingin Jadi kalian motoran tangan bisa masih nyaman Buat pegang handling kopling sama remnya guys Oke disini sudah mulai berkabut Entah ini kabut atau mendung Atau bahkan awan ya guys Yang jelas kita di lokasi yang cukup tinggi Hati-hati dan simak terus video ini Sangat banyak sekali keseruannya Dengan jalur yang belum pernah kita lewatin guys Here we are guys Kita sudah di gate untuk masuk ke lokasi B29 Disini banyak banget Tukang ojek ya Atau gate lokal Kalian bisa sewa mereka Untuk kasih tunjuk jalan menuju ke B29 atau P30 guys Karena jalur di atas itu tidak masuk di map sebagian Jadi jalan setapak gitu Cuma bisa dilewatin satu motor Kalau yang sekarang kita lewatin sih Masih jalan utama ya Artinya masih masuk di map Cuma hati-hati Kanan kiri itu bisa jadi kalian ketemu jurang ya Ada yang berbatas Ada yang tidak sama sekali Yang penting kalian tetap harus hati-hati Fokus sama kondisi motor kalian Jangan sampai keluar jalur Atau mungkin selip Karena kondisi jalan yang berpasir Atau berbatu guys Keren kan Lihat sebelah kiri itu Itu udah awan Posisinya bisa dibilang di bawah kita Jadi menyenangkan sekali Nah seperti ini guys Ini kalau di map sih harusnya tidak muncul ya Jalan setapak Bisa buat motor Bisa buat berjalan kaki Kita harus antri satu per satu Kasih space jarak antara satu motor Dengan yang lainnya Supaya kita bisa ada jarak ya Buat Tarik throttle kita Atau gas kita Jangan sampai kita Lost throttle Atau kehilangan Powernya Hari ini motor yang kita pakai Random ya Ada yang Matic Ada yang 250 Kalau Mas Beja seperti biasa Pakai MT25 Nah bisa kalian lihat guys Ini ada sudut Belok yang cukup tajam Karena MT25 itu radius putar Untuk setirnya itu pendek Jadi kita harus Maju dan mundur lagi Buat ambil space Supaya kita bisa Belok dengan sempurna guys Nah di lokasi ini Kita bisa istirah dulu Ngopi ngopi atau makan instan Sambil mengumpulkan tenaga Buat lanjut perjalanan Ke atas guys Jalanannya cukup bahaya Harus hati-hati Bergantian satu per satu Yang lain nunggu di atas Sampai semuanya ngumpul guys I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess Ini dia yang paling ngeri guys Kalian bisa lihat kan Sebelah kanan kita udah jurang Sebelah kiri kita adalah tebing Jadi harus hati-hati banget Jangan sampai kalian slip bannya Gara-gara pasir atau batu mungkin ya Dan juga satu lagi yang bahaya adalah Jangan sampai kalian Setir sebelah kiri ini Nyangkut di dahan pohon guys Fokus aja sama jalur kalian sendiri Tidak usah ngeliat kanan atau ke kiri Biar kalian bisa fokus Sama arah motor yang kalian tunggangin guys Ini seru banget Pake MT25 sih Cukup oke ya Jadi kalau kalian punya motor Yamaha MT25 Mau menuju ke sini Silahkan guys Gaskan aja pokoknya Alhamdulillah Kita udah sampai di puncak B29 guys Atau bisa dibilang bukit cinta Kalau kata gate nya Lokasi disini cukup luas Buat parkir motor Dan sambil bisa menikmati Pemandangan segeliling kita guys Keren banget Kita bener-bener di atas awan Kalau dulu mas Buju Jaman SMA naik gunung Buat menikmati pemandangan seperti ini Harus jalan kaki ya Kalau sekarang bisa naik motor Noliat Di ujung sana ada Puncak Gunung Semeru guys Keliatan itu Keren banget pokoknya Mantap Keren banget pokoknya 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 selamat menikmati oke sudah cukup menikmati dari sudut ini kita lanjut geser ke sudut tertinggi sebelah jadi kita disini sekarang adalah di ketinggian 2900 mdpl makanya namanya B29 nah kita geser sedikit lagi ke P30 guys lebih tinggi ya jadi disana berarti 3000 mdpl sekitar segitu melanjutkan perjalanan yang cukup ngeri seperti ini jadi tetap harus hati-hati sampai menuju ke puncak P30 guys selamat menikmati selamat menikmati ini dia guys P30 lokasinya gak seluas yang B29 cuma disini lebih disiapkan buat ada spot foto guys jadi kalian kalau mau lihat sudut pemandangan yang lebih bagus bisa naik ke atas tangga sini kelihatan tuh semua puncak-puncak gunung di sekitar sini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke healing-healingnya di puncak udah selesai ini PRnya adalah kita tinggal menuju turun ke bawah guys effort banget buat bisa menuju ke bawah karena jalurnya akan lebih beragam lagi ada yang berpuffing, berbatu, berpasir dan itu harus bener-bener hati-hati guys yang jelas motor kalian harus kondisinya fit ya pastikan itu sebelum kalian berangkat untuk touring guys biar kalian bisa tau detailnya simak terus sampai video ini selesai guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian lihat itu sebelah kanan dan kiri kita udah jurang kalau disini kita lihatnya ngeri mungkin view di kamera akan lebih ngeri lagi guys jadi kalau yang sekarang lagi viral itu ada kata-kata lu 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 gak bahaya tah ya jelas bahaya rek jadi tetep hati-hati yo well alhamdulillah guys kita udah ketemu di jalur beton jadi bisa agak istirahat setelah tangan sama pundak kita ini capek buat menahan setir jalur dengan jalur yang berbatu tadi memang kalau di jalur ini kita harus pakai gate lokal supaya bisa kasih tunjuk jalan-jalan menuju ke Surabaya guys tapi kalau kalian udah pernah kesini sih kalau emang berani ya gak apa-apa jalan aja sendiri nah di depan ini kita udah ketemu jalur aspal artinya ini adalah jalur hubung kita bisa cari di map jadi si guide bisa kembali lagi ke lepas kita alhamdulillah terima kasih sudah diantarkan sampai disini dan selesai sudah video edisi kita menuju B29 dan juga B30 simak lagi video-video mas berjual lainnya ya guys sampai ketemu terima kasih sudah selalu stay tune di channel kita share video ini ke teman-teman kalian biar kalian gak nonton sendirian bantu subscribe ya karena subscribe itu gratis once again subscribe itu gratis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.